Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan gampang diombang-ambingkan dengan makanan dan minuman yang haram Dengan pel-pel-pel-peluh, dengan hal-hal yang tidak manfaat Jangan kami dan kita semua pemuda Harapan bangsa, harapan agama, harapan orang tua Ayo kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat Tidak mau dirusak oleh siapa pun Kami bertanggung jawab atas negeri kami Ayo hati-hati Ini peredaran-peredaran narkoba ini sudah merajalilah di Indonesia Jangan sampai kalian kena dengan narkoba Jangan, eman-eman masa depan kalian ini hilang dengan narkoba Tidak ada artinya Ayo, hidup itu sementara Jadikan yang sementara ini sebagai ladang untuk akhirat Jangan kita itu mengurus sesuatu yang bukan urusan kita Kadang kita ini duduk Mekat HP 24 jam Mandekal usulat Tansolat HP Ini berita-berita yang tidak jelasnya bukan urusan kita Kita ikut cantor disitu Akhirnya kita tebarkan berita-berita yang bohong Akhirnya kita juga menjadi om bohong Buat apa umat Islam itu umat yang berharga Umat Islam adalah umat yang baik Umat Islam adalah umat yang selalu menebal kedamaian Umat Islam adalah umat yang suka persatuan Umat Islam adalah umat yang penuh dengan kasih dan sayang di antara kita Umat Islam adalah umat yang berdui terhadap sesama Umat Islam adalah umat yang dimana mereka berada selalu membuat masyarakat aman, nyaman, dan denang itu umat Islam tapi kalau ada umat Islam dimanapun dia berada, dia membuat kacau dan membuat diri sekitarnya itu menjadi orang-orang takut karena dirinya dia bukan orang Islam yang sejati dia hanya mengaku-ngaku Islam Islam itu dia dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat Islam itu damai, makanya Nabi Muhammad waktu hijrah, apa-apa yang disampaikan tebarkan salam tebarkan keselamatan tebarkan bagi mereka ketenangan tebarkan ketenangan ketenangan, ketemberangan itu adalah recuvi yang paling utama di negeri ini Anda ingin ribut Anda ingin kacau kekacauan itu bikin pusing sebagian saya pernah dengar ciri-ciri aman Indonesia itu apa ciri-ciri amannya Indonesia kalau Jumatan itu masih banyak orang yang tidur berarti Indonesia aman apa itu gak bisa jenengan Jumatan mengalami wong-wong Indonesia itu itu berarti aman coba Anda lihat di Afghanistan setiap Jumatan itu setiap pergi dari rumah pamit sama istrinya nanti kalau saya tidak pulang doakan saya Husnul Khotimah karena maktah itu dibom di masjid Indonesia tidak ada tidak ada anggota dan tenti yang tidur kira-kira ngomong waras ngomong-ngomong waras kira-ngomong waras gila nah saya jadi kelihatan habib saya itu yang lantok goro-goro ada manusianya ini jadi yang kompus sebetulnya siapa? yang dibawa yang kompus ini dikisah dikisah Bismillah dikampir-kampir ini pak rumah ini dapur ini pak yang gak ada dantin kompik dikisah syukur tambah Indonesia terutama Malang ini insya Allah jadi alhamdulillah Masya Allah mari kita lanjut ya rambi salli ala Muhammad ya rambi salli ala Muhammad waversa ya rambi salli ala Muhammad ya rambi salli waversa ya rambi salli ala Muhammad waftah bin al-khayri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati